SRIKAYO Rasanya yang manis berpadu dengan aroma khas daun pandan. Ini dia SRIKAYO, kudapan khas Palembang yang menggoyang lidah. Jika biasanya SRIKAYO tersaji dengan rasa pandan, kini kamu bisa menikmati varian rasa baru SRIKAYO. Mulai dari tape, durian, hingga kelapa muda. Semuanya dijamin menggugah selera. Bahan untuk membuatnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SRIKAYO pada umumnya. Yang membedakan hanya tambahan perasa dan pewarna makanan. Untuk membuat SRIKAYO cukup kocok telur dan gula hingga larut. Kemudian masukkan santan, vanili, dan pewarna makanan. Terakhir masukkan cincangan kelapa muda. Setelah itu dicetak dan dikukus selama 20 menit. SRIKAYO rasa kelapa muda pun siap disantap. Ini SRIKAYO dengan 4 variasi. Berawal dari permintaan konsumen yang sudah bosan dengan rasa original yang hanya beroroma pandan. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat SRIKAYO dengan variasi baru. Dengan rasa tape, durian, kopior, atau isi dogan. Dan tetap dengan variasi original ada. Untuk memperluas pasar, Maitri Yanti biasa memasarkan SRIKAYO lewat media sosial. Rasa yang berbeda membuat dagangannya selalu laris manis di buruk pembeli. Keunikan dari sini ada berbagai macam variasi. Ada kopior, ada durian, ada nangka, ada pandan, ada tape. Ini berarti ada inovasi? Iya, ini inovasi baru dari dapur Mami Queen. Kalau harganya relatif ya. Nama SRIKAYO diambil dari nama Dewi Sri sebagai Dewi Kehidupan. Dan Kayo yang dalam bahasa Palembang berarti kekayaan. Sehingga diharapkan siapapun yang memakannya akan kaya dalam kehidupan. Makanan ini biasanya disajikan dalam pesta adat pernikahan dan sedekahan. Ardian Candugrahau melaporkan untuk NET.